Intro Saudara Pemkap Rohil melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rohil menggelar gerakan pangan murah di Rokan Hilir. Gerakan pangan murah yang diadakan di Kecamatan Bangko dibuka langsung oleh Asisten 2 Sedda Kabupaten Rohil, Rahmatul Zamri. Pemerintah daerah Rokan Hilir kembali menggelar pasar murah dalam menyambut bulan suci Ramadhan. Kali ini gerakan pangan murah yang ditaja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rohil digelar di depan kantor BPKAD dan secara langsung dibuka Asisten 2 Sedda Kabupaten Rohil, Rahmatul Zamri. Gerakan pangan murah juga dihadiri sejumlah pejabat, baik Kepala OPD di lingkungan Pemkap Rohil, Perwakilan Forkopimda, Perwakilan Bulog, hingga ratusan masyarakat yang berada di Kecamatan Bangko. Pemerintah daerah menyambut baik dengan adanya gerakan pangan murah yang dibantu pihak TNI, kepolisian, kejari Rohil, hingga unsur lainnya. Tentunya gerakan pangan murah ini sangat membantu masyarakat saat harga sembako yang mulai mengalami kenaikan di pasaran. Asisten 2 Sedda Kabupaten Rohil, Rahmatul Zamri, menjelaskan, gerakan pasar dan pangan murah yang dilaksanakan ini merupakan program Pemkap Rohil dalam menyambut Hari Besar Keagamaan. Tujuannya adalah untuk stabilisasi harga pangan agar harga komoditi strategis, terutama bahan pokok yang cenderung ada kenaikan, dapat diperoleh masyarakat dengan harga yang lebih murah atau terjangkau. Momen pelaksanaan pasar murah dan gerakan pangan murah ini diharapkan menjadi sarana bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh kebutuhan bahan pokok sehari-hari dengan harga yang lebih ekonomis atau lebih murah dari harga pasar. Untuk itu, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kegiatan ini sebaik mungkin. Kegiatan pasar murah dan gerakan pangan murah ini sekaligus untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga dengan menyediakan beberapa komoditi, diantaranya beras, cabai, baum merah, baum putih, gula, minyak goreng, telur, dan buah-buahan hasil petani rokan hilir. Kita sebelum memasuki bulan Ramadan, seminggu sebelum Ramadan kita sudah memantau bagaimana ketersediaan dan harga dari bahan pokok, terutama yang bahan pangan. Jadi kita melihat, waktu itu turun bersama kita dari Kodim, dari Pores, dari Posek, dan dari Kejari. Masuk dari Perindak dan Tanah Pangan juga. Jadi hasil pantan itu kita lihat, ada beberapa komoditas yang naik. Beras, kemudian minyak goreng, telur, daging ayam beras, termasuk cabai itu rata-rata naik. Dan ada yang naik sendiri, bekan itu minyak goreng. Nah, oleh kena itu, kita kemarin koordinasi dengan yang masuk dalam tim pengendali inflasi daerah. Ini harus kita antisipasi, bagaimana dalam masa bulan Ramadan ini, dan termasuk dalam masa bulan Ramadan nanti, ini bagaimana harga, terutama ketersediaan. Nah, kadang-kadang masyarakat mau beli barang tak ada. Contoh kemarin minyak goreng. Nah, minyak goreng itu kita, ketersediaan barang sekitar cuma di bawah 20%. Makanya kita koordinasi juga ke buloh juga, kita minta bantu supaya bagaimana menjelang Ramadan ini, dan termasuk dalam masa Ramadan ini dengan operasi pasar murah, dan pada hari ini, ini diinisiasi oleh Dinas Ketanaman Pangan dan Pertanian, mungkin dibantu oleh Badan Ketanaman dan Buloh, itu menyediakan operasi pangan murah ini, supaya masyarakat tertentu gitu ya, walaupun mungkin harganya tadi sampai oleh Bibu, walaupun harganya SIS Rp2.000-Rp1.000. Paling tidak ini membantu ya. Sementara itu, Kepala DKPP Rohil Aldi menjelaskan, pasar pangan murah ini merupakan langkah yang baik untuk mengendalikan inflasi yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Terlebih saat ini, sejumlah bahan pokok dalam beberapa minggu belakangan ini terus mengalami kenaikan. Tentunya, gerakan pangan murah mempermudah masyarakat untuk mengeluarkan biaya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendapatkan kebutuhan bahan pokok. Selain itu, pangan murah disambut baik oleh masyarakat yang berada di bagansi api-api kecematan Bangko, di mana terlihat ratusan masyarakat antri membeli kebutuhan masing-masing. Ada pun komoditi yang disediakan, yakni beras mencapai 8 ton, cabai 400 kg, bawang merah, bawang putih, gula, minyak goreng, telur, dan aneka buahan dari buah semangka dan melon. Untuk harga beras, satu karung dengan berat 5 kg dijual dengan harga Rp 55.000. Gula dijual dengan harga Rp 16.000 per kilogram, cabai merah Rp 40.000 per kilogram, bawang merah diharga Rp 32.000 per kilogram, bawang putih Rp 35.000 per kilogram, dan telur ayam Rp 50.000 per kilogram. Sementara untuk harga minyak goreng kemasan, dihargai Rp 15.000 per kemasan, gula pasir diharga Rp 16.000 per kilogram, dan buah semangka diharga Rp 10.000 per kilogram. Selain itu, Pemkep Rohil juga bekerjasama dengan pihak Bulog untuk memenuhi kebutuhan beras di Rokan Hilir, bahkan saat ini telah mencapai sedikitnya 16 hingga 17 ton dalam minggu ini. Gerakan pasar murah ini sesuai instruksi Bupati Rohil agar inflasi bisa diatasi di negeri Seribu Kubah. Ada beberapa yang terpengaruh dari sektor pangan, kula telefood, yaitu sembako, sembilan bahan pokok, itu beras, aneka cabai, dan bawang, termasuk minyak goreng. Di sini kita memberikan subsidi melalui BAPANAS juga, Badan Pangan Nasional, juga kita libatkan dari pihak-pihak sektor jasa usaha keuangan lainnya, ikut berpartisipasi. Dan di sini kami dari DKPP Rohil, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rokan Hilir, juga melibatkan TNI Polri dan instansi lain, agar pelaksanaan ini tertib dan sukses serta lancar. Dan didukung juga ada pasar tani lokal, jadi buah lokal petani yang memang betul produk asli Rokan Hilir. Kita akan perkenalkan di sini. Dan ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya terhadap lonjakan harga pangan, apalagi kita dalam kondisi menghadapi kegiatan hari puasa, dan menjelang lebaran itu. Sebelumnya, Pemkup Rohil melalui Disperindak Rohil juga telah melaksanakan operasi pasar menjelang bulan suci Ramadan. Dan hal ini sangat berpengaruh bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan saat bulan suci Ramadan hingga menekan pengeluaran biaya perekonomian masyarakat. Dari Rokan Hilir, Hairulman dan Putra Ziko melaporkan.